Oke, jadi Nisa apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Ya, kebetulan juga kan tadi kan dapet ini ya, dapet invite terkait dari pekerjaan. Sebelumnya emang ngelamar-lamar di mana aja, di job street, di kita lulus, terus di link-in juga kirim email segala macam. Cuma di satu sisi aku bingung nih, ini kenapa tiba-tiba dapet WA tadi malam, itu sekitar jam 10 malam, Pak. Dapet WA, katanya ada wawancara, interview, itu di hari ini. Jadi dadakan banget gitu jam 10 malam di WA. Suatu tempat. Di suatu tempat, terus di hari ini itu harus konfirmasi nih, hari ini bisa hadir atau enggak katanya kayak gitu. Nah, terus di invitation-nya itu, di WA-nya itu, agak meragukan ya. Jadi kadang masih bingung gitu untuk ngebedain, ini tuh bener enggak sih untuk lawongan kerja yang dicari sama HRB, atau memang ini mereka yang lamaran kerjanya tuh memang yang palsu gitu. Nah, akhirnya aku carilah nomor teleponnya itu melalui gate kontak. Aku pengen tahu kan, aku cari-cari tahu dulu. Ternyata nggak bisa, nggak ada, nggak terdaftar di gate kontak. Terus aku cari juga nih untuk alamatnya, kan di situ terperayah untuk alamat dari interview-nya itu di mana. Nah, akhirnya aku cari, setelah aku cari, itu ternyata kayak semacam ruko-ruko gitu loh, Pak. Jadi bukan yang, di situ tulisannya kantor pusat. Tulisannya tuh kantor pusat, kantor pusat PT, bla-bla-bla gitu. Terus pas aku cari di Maps, Google Maps, aku cari di Google, aku cari segala macem, itu tuh memang kalau di Google memang untuk perusahaannya sesuai ya, untuk alamatnya. Tapi pas aku cari di Google Maps, itu tuh ruko-ruko. Jadi nggak ada yang, kan kalau misalnya kontor pusat itu biasanya dia identiknya PT, bla-bla-bla, otomatis di Google Maps juga terterannya seperti itu ya, yang biasanya kita tahu. Nah, ini tuh nggak ada, cuman ruko ini, udah kayak gitu dong. Nah, akhirnya aku bingung kan, aduh ini, iya nggak ya. Karena kan kebetulan memang aku sebelumnya baru kena PHK ya. Sebelumnya, kalau misalnya bisa dilihat dari CV ya, Pak. Sebelumnya baru kena PHK. Nah, terus makanya sekarang lagi gencarin buat cari-cari kerja. Terus bingung kan, aduh ini peluang apa nggak ya. Akhirnya memutuskan kayak, kayaknya nggak mungkin deh HRD ngabarin jam 10 malam. Terus kita besoknya harus konfirmasi, biasanya kan mungkin 2 atau 3 hari ya, ataupun dalam waktu 1x24 jam lah gitu, dia udah ngabarin gitu. Nah, ini jam 10 malam, dan hari ini setengah 8 pagi, itu harus udah konfirmasi apakah bisa datang atau nggak. Nah, di situ kayak bingung, sebenarnya tuh kalau kita ngelamar lewat LinkedIn, Jobstreet, atau yang lain-lainnya itu, apakah memang dikonfirmasinya itu melalui nomer telepon dan melalui WhatsApp seperti itu dengan konfirmasi WA yang segala macem gitu, atau memang melalui email yang udah kita tercantum di aplikasinya gitu loh. Menarik ya. Wow, ini bagian nonton sampai ke menit ini aja udah komplit banget ya, apa yang terjadi ya. Satu poin yang aku harus note di sini adalah, kamu termasuk orang yang tidak buru-buru gitu ya. Karena kita tidak harus seburu-buru itu. Tapi aku tetap jawab ya, pertanyaan kamu itu sebagai satu rangkaian jawaban. Oke? Ingat ya, lowongan kerja di awal kan kita nggak tahu ini palsu apa nggak sebelum kita ngelamar gitu. Jadi intinya gini, ada banyak sekali cara antisipasi kita biar nggak terjebak locker itu locker palsu gitu ya. Oke? Nah, perlakuan kita terhadap semua locker di awal kita samakan dulu. Oke? Sebagai langkah preventif dong, gitu kan, daripada recovery gitu kan. Apa yang harus aku lakukan untuk yang kayak gini, wajar nggak ini itu, itu nanti. Oke? Itu kan pause ya, pause setelah kamu ngelamar. Cuman di awal aku pengen reminder gini, lowongan kerja yang palsu itu biasanya, oke, akan mengincar titik-titik lengahnya orang. Titik lengah itu apa? Satu, ketidaktahuan. Gitu. Ketidaktahuan dari sisi apa? Wah, ini adalah lowongan kerja yang kayak begini-begini. Seolah-olah dibikin rumit. Padahal apa ya? Sebenarnya itu bahasanya diperumit, biar orang tuh kayak, wah ini nggak mungkin gini-gitu. Jadi kita ngikutin alurnya aja tuh. Jadi mereka sendiri yang bikin rumit, gitu. Terus habis itu mereka sendiri ngasih solusi, tinggal ngikutin ini, ngikutin itu, ngikutin ini, ngikutin itu, gitu. Ya, biasa. Maksudnya kayak, apalagi lulusan baru, kampus manapun, ya, nggak ada mata kuliah khusus yang ngajarin, gitu ya, ini cara milah locker, ini cara bikin sisi dan lain-lain, nggak ada, gitu. Jadi ketidaktahuan tadi dimanfaatkan oleh orang, ya, di mana mereka akan mengincar orang yang tidak tahu dan tidak ingin tahu. Jadi mereka tipe pengikut, gitu. Oh, yang lagi tren apa sih? Begini, ikut ah, gitu. Oh, ini kayak gini, yaudah, ikut ah, gitu. Nggak tahu, terus kayak, kamu daftar nggak? Aku daftar, yaudah, aku ikut ah, gitu. Orang yang nggak tahu tuh kayak gitu tuh, gue yang kanan-kiri, kanan-kiri, gitu. Atau ya, yang sepolos itu, ini ada ribet atau apa, jadi nggak ada keinginan untuk cari tahu dulu, gitu. Itu kan dimanfaatin tuh, orang yang nggak tahu dan tidak ada keinginan untuk cari tahu. Yang kedua, orang yang buru-buru, gitu. Aku pengen buru-buru sama cepat kan, beda ya, gitu. Jadi, orang yang terburu-buru, biasanya, ya, ini hukum fisika ya, suatu benda, kalau gerak dengan kecepatan tinggi banget, diganggu-gangguan kecil, bisa jatuh ibarat kayak ini. Kamu pernah lihat motor, motor GP gitu ya, motor pada saat melihat kecepatan tinggi banget, itu ada kerikil kecil, itu bisa jatuh loh. Padahal, dengan kendaraan yang sama, kecepatan lebih rendah, itu kerikil kayak gitu, paling diinjek kayak gitu. Maksudnya, kalau buru-buru, biasanya apa? Yang akan keluar tuh nafsunya, bukan logikanya, gitu. Proses rekrutmen itu, proses pake nawar. Bukan pake hati, gitu kan. Nah, kalau udah buru-buru gitu, akhirnya nanti nggak, yang harusnya diproses pake otak, ini asli nggak ya? Aku lamar nggak ya? Aku lamarnya memang ke situ nggak ya? Itu nggak ada tuh pertanyaan itu. Yang ada di pikirannya, aku nggak mau nganggur lama, karena begini. Pokoknya aku ada ini, aku gini, buru-buru. Ingat ya, cepat beda sama buru-buru. Sufat keburu-buruan, nomor dua. Yang ketiga, ketidaktelitian. Baca sekilas. Misalkan lihat, oh ini di sini, di sini, alamat, oh alamat sama. Peta itu butuh kamu zoom in loh kadang. Hanya untuk tahu itu titik beneran di suatu bangunan, di perempatan jalan gitu. Contoh. Orang yang, ya tadi, yang nggak teliti kayak gitu. Atau baca, ada panggilan macam-macam. Yang populer tuh, ada panggilan kerja, PDF, tujuh halaman, halaman ketiga, ada kalimat akomodasi. Nggak kebaca. Cuma baca di halaman kedua. Halaman kedua suka ada tabel isinya, nama-nama, ada nama dia. Oh ini format favorit ya? Mungkin video ini bakal ditonton sama penipu juga nanti. Bodo amat deh. Aku sampai hafal gitu, format-format. Halaman satu isinya ini, halaman dua itu ada tujuh tuh. Kayak gitu. Itu contoh salah satu, format-format favorit palsu ya. Kayak gitu. Ya akhirnya, baca juga secukupnya. Nah, dianggap, oh ya panggilan oke. Dibaca sampai akhir. Padahal itu udah jelas. Gitu ya. Ya terus, ini termasuk apa? Ya males gitu. Males baca. Gitu. Gak cari tahu, males baca, dan lain-lain. Apalagi yang dimanfaatin contohnya, yang dimanfaatin rasa jenuh. Aku udah ngelamar banyak, kok gak ada panggilan gitu. Aku tunggu kok gak ada yang ngerespon. Akhirnya muncul secercah cahaya. Weh. Gitu kan. Ada secercah cahaya. Baru aku lamar sore ini, malamnya langsung undang gitu. Suruh tesnya besok lagi gitu. Kayak gitu, kayak gitu tuh. Gitu kan. Atau sore ngelamar, abis marif seluruh psikotest, terus jam 8 atau jam 9 diundang interview. Kayak gitu. Ya akhirnya apa? Ya. Rasa yang semacam ini, rasa jenuh ini yang bikin otakmu logikanya gak jalan. Gitu. Akhirnya yang harusnya kita cari tahu dulu, ini asli enggak, bener enggak. Gitu. Akhirnya apa? yang kamu pikirin, aduh besok pakai seragam ini, aduh suruh harus bawa dokumen ini ya. Semua loker palsu itu pasti mengalihkan perhatian. Pasti itu mengalihkan perhatian. Gitu. Nah, untuk antisipasi pengalihan perhatian biar mereka makin sukses, maka mereka ada triknya. Triknya apa aja yang udah beredar, udah kebaca, kayak gitu. Satu, pakai perusahaan-perusahaan favorit. Entah swasta favorit, BUMN favorit. Makanya banyak tuh ya, di official accountnya BUMN, BUMN, gitu, atau yang swasta yang favorit, ada gitu. Hati-hati terhadap penipuan, segala bentuk penipuan. Ini tidak pernah meminta ini, itu banyak sampai pengumuman kayak gitu. Karena tadi, sifat keburu-buruan, ketidakhatian, baper, jenuh, gitu-gitu, udah desperate gitu, ditambah dengan, ditunjukkan di depan mata, di perusahaan-perusahaan impian, benefit gitu, wah, itu kan kemungkinan orang terbujuknya makin tinggi. Gitu. Ngincar sektor tertentu, nggak ada sektor penipuan, coba ada sektor-sektor, misalkan yang, ya nggak usah sebut lah, nanti mau kasih ide lagi. Nggak ada, gitu. Terus, apa lagi? Yang palsu lagi, kayak gitu ya. Window. Waktu berpikir diperkecil. Umumin sekarang, tasnya besok. Ada yang lebih pendek dari itu. Nggak perlu aku jelasin di sini. Oh, ini bener-bener, ini ya Zoomku paling di pinggir jurang nih, tahun 2022 nih. Nggak apa-apa, ternyata yang mancet kamu. Nggak masalah. Kayak gitu. Menarik, gitu. Jadi kayak gitu. Waktu berpikir kamu dibikin makin pendek. Biar apa? Biar kamu belum sadar dulu. Biar kamu masuk ke skenario ku. Gitu. Cara mensuggesti jarak jauh tuh gitu. Window waktu berpikirmu makin pendek. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi waktu berpikirmu diperpendek. Gitu. Biar kamu nggak bisa mikir, atau biar kamu nggak bisa konsultasi dulu, nanya dulu. Dibikin kamu mengambil keputusan sendiri, berfokus sama chatku, suratku, dan lain-lain. Apalagi yang penipuan lagi, yang biar kemungkinannya makin besar gitu ya, untuk orang tertipu lagi. Wah, dengan format seolah-olah resmi. Pakai file pdf ini, itu ada ini, itu. Padahal di situ permainan apa? Permainan sugesti kata. Gitu kan? Gitu. Ibu ini, SPSI, HR Manager, ada kayak gitu-kaya gitu. Sampai aku hafal gitu ya, peramatan-peramatan gitu ya. Ya, bener. Kayak gitu, sampai pusing gitu ya. Atau ini. Jarang ada pak siapa. Ibu SPSI. Atau kadang jabatannya apa gitu. Terus, ya kayak gitu. Ada huruf yang di bold, ada di uppercase gitu. Terus emang sengaja gitu ada yang, itu bener-bener main sugesti banget di situ. Ini yang ngelakuin mentalis kayaknya nih. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang semacam inilah gitu. Hal-hal yang semacam inilah, yang beberapa contoh ya, yang lain aku nggak bisa sebut di sini. Yang akhirnya digunakan untuk menjebak orang-orang yang sedang lemah. Ingat ya, orang yang sedang lemah. Kayak gitu tuh ibaratnya tuh, energinya lagi loh. Langsung disambung tuh bahwa sadarnya iklek. Udah, akhirnya ya kejebak gitu. Masalahnya tadi, loker palsu semacam ini, banyak, ya mayoritas loker palsu itu bisa diidentifikasi di awal. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan masih bisa berpikir, nggak buru-buru dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau kita udah buru-buru, udah kunci tuh otaknya tuh. Udah nggak bisa tuh. Tapi kamu harus bisa di situ. Harus tetap sadar. Yang kamu lakukan sama Lisa, itu udah bagus. Begitu ada panggilan, nggak langsung, wow, seneng-seneng sesaat, bolehlah gitu. Tapi cross-check dulu. Nah, bagi teman-teman di luar sana, juga lakukan hal yang sama. Cek dulu. Apa itu? Satu, aku ngelamar nggak ya? Kedua, beneran aku ngelamar nggak nih? Jangan-jangan cuma nama PT-nya yang mirip gitu. Beneran lewat sini nggak? Lewat sini nggak? Aku ngelamar nggak ya? Bener nggak untuk posisi itu? Itu nomor satu itu dulu. Yang kedua, cross-check dulu. Gimana cara cross-checknya? Satu, cek website resmi. Dua, cek sosmed resmi. Tiga, cek LinkedIn. LinkedIn ya, sosmed resmi tuh. Ketiga, cek rekruternya mungkin. Keempat, cek Google Maps. Kelima, cek ulasan Google. Enam, chat kontak. Oh, banyak loh caranya. Dan itu harus semua. Kita nggak bisa bilang kalau nggak ada di website, official website, infolockernya berarti itu palsu. Kita nggak bisa seburuk-buruk itu. Kita harus semuanya. Karena sekarang ada banyak platform. Nggak ada di satu tempat, bukan berarti itu langsung palsu ya. Jangan buruk-buruk di situ. Ini termasuk kayak misalkan perusahaannya pakainya Gmail. Aku nggak bisa ngomong itu langsung palsu. Nggak bisa. Follow up-nya lewat WA, nggak lewat email. Kita nggak bisa langsung kayak gitu. Yang ada hanya kecenderungan. Yang kayak gini itu cenderung palsu. Cross-check dulu semuanya. Inti dari semua cross-check ini apa sih? Intinya cross-check itu apa sih? Kalau nggak tahu nanya. Kalau nggak tahu lokasi, tanya Google. Nggak tahu valid nggaknya tanya website. Nggak tahu bener nggaknya tanya sosmednya. Tanya ulasan. Kalau sampai akhir, kamu ada di grup lokerku, tanya di grup. Isinya banyak rekruter sama job seeker profesional. yang matanya sudah sering melihat banyak loker palsu. Sampai udah hafal. Baru baca awalnya, oh ada palsu. Udah sampai mata tuh udah sepeka itu. Jadi harus melakukan itu. Harus dilakukan dulu. Biar kita nanti identifikasinya nanti gampang untuk memutuskan. Memang kalau lebih ekstrim tuh memang ada gitu. Ada mayoritas loker palsu tuh bisa diidentifikasi tuh palsu sejak awal. Dari banyak hal. Misalkan satu dari info lokernya. Mau di link-in, ada loker palsu. Belum lama ini aku malah ngehapusin berapa akun link-in palsu. Aku report ke link-in. Aku report, aku kasih buktinya, silahkan tim lakukan sesuatu. Aku cukup akrab ya sama customer care-nya itu, tim preventifnya itu sama link-in ya. Kayaknya itu mereka kerja 24 jam. Banyak gitu. Jangan salah loker palsu di link-in, mau ngomongin link-in. Ah, banyak gitu. Yang udah pake premium aja, palsu aja ada. Premium bayangin gitu. Nihat banget anda gitu. Mungkin nontonnya sampai menit ini. Betul banget gitu. Ada yang lokernya dari akun palsu, followernya udah ribuan. Udah. Hapus, hapus, hapus gitu. Ya, kalau yang baru join, gimana tau gitu. Matanya belum peka gitu. Ya kan. Nah, buat teman-teman yang udah senior, udah lama di link-in, mungkin anda bisa bedain. Tapi anda mau nggak ngurusin teman-teman yang baru join ini. Bantu nge-report gitu. Jadi kalau ada loker palsu di apa, jangan kayak berhenti di kamu. Atau, yang parah jelas ya, nggak tahu asli palsu asal share gitu. Itu waw, di grup tuh sampai aku bilang, oh, kalau belum di cross-check, jangan asal share. Cari tahu dulu. Kalau perlu kamu dulu yang ketipu. Biar kamu mikir gitu. Jadi jangan mudah, gampang forward gitu kan. Jempol ini kan ibaratnya kan gitu kan. Nah, itu kita harus cek dulu di awal gitu. Sejak loker itu ada. Kebanyakan orang, loker palsu di awal itu tidak terbaca, karena selain tadi sifat terburu-buru, tergesa-gesa, termalas, baca dan lain-lain itu, kita gini. Kebanyakan itu alurnya kebalik. Harusnya cari info, begitu lihat loker, cari tahu dulu, validasi dulu. Oh, ini asli. Baru kamu apply. Jangan kebalik. Klik apply dulu. Ada panggilan baru nanya, Kak, ini asli nggak? Lo yang nggak tahu. Kamu udah, ini belum cek dulu belum gitu. Ini obrolan-obrolan yang bikin aku dejavu, misalkan gitu. Mungkin kamu juga, atau siapapun ya teman-teman, kamu silahkan di reminder. Jangan kebalik alurnya. Cari tahu dulu, baru apply. Jangan kayak beli-beli seset, terus ini buah apel bukan ya? Lo nggak tahu, udah dicek belum gitu. Akhirnya malah kita yang ngecekin, lo kamu gimana? Kapan kamu bisanya? Jadi jangan kebalik alurnya. Cari tahu dulu. Biasanya kalau di platform-platform yang tadi yang kamu sebut ya, platform pecari kerja, atau apapun. Kalau itu apa sih? Paling gampang di awal tuh, ketidaklengkapan informasi terlalu ditutup-tutupi. Infonya tuh misterius gitu. Mungkin di menu job atas, mungkin ada nggak ada. Mungkin infonya nggak lengkap. Cuma kayak, kamu membutuhkan ini, itu, ini, itu. Cari tahu dulu nama PT-nya apa. Kamu berhak kok. Entah yang lewat menu atas lah, yang ngomong link ini ya, entah yang diposting sama orang lah, cek dulu akunya, ini perusahaannya apa. Atau yang tiba-tiba nge-DM linkinmu mungkin. Saya tertarik dengan profil Anda, apakah saya sedang membutuhkan ini. Cari tahu dulu nama perusahaannya apa, kantornya di mana, boleh minta official ininya, nggak gitu. Karena kan kita harus ngasih big question gitu. Kalau di awal kurang terbuka, padahal informasi yang kita minta adalah informasi sewajarnya, kok informasi basic pada umumnya, Anda belum bisa penuhi di awal. Waktu kita tanya, juga tidak ada keterbukaan. Padahal yang kita tanya adalah, ya itu ada info basic. Info basic di awal. Berarti kan info Anda itu di bawah rata-rata info normal. Nah, big question nih. Wajar dong, kalau akhirnya saya curiga, locker ini palsu, atau lockernya asli, tapi reputasi perusahaan Anda jelek. Cuma dua itu pilihan. Kayak gitu. Wajar dong ya, kita berpikir ke sana, orang Anda nggak terbuka, saya diminta untuk menyimpulkan dari apa yang ada. Ya wajar, kesimpulan saya semacam itu. Mungkin lockernya asli, tapi reputasinya jelek, Anda nggak bisa terbuka kayak gitu di awal. Oh, juga informasi yang saya tanyakan, bukan hal yang terlalu professor. Itu memang pada umumnya tuh, banyak perusahaan, mau small, medium, atau big enterprise juga, info ini tuh di setiap lockernya. Kok Anda nggak bisa? Waktu kita tanya juga nggak, jawabnya udah. Skip aja. Nah itu, skip ini akan, tidak dimiliki kepekaan ini ya, kepekaan untuk skip itu akan, tidak dimiliki sama orang-orang yang tadi. Ah sayang, ah coba dulu ah, penasaran ah, gitu. Coba ini dulu ah, masa iya aku bilang, eh Nis jangan diminum itu racun. Masa iya kamu percaya setelah kamu minum dulu, oh iya ini racun, kan enggak. Orang ngasih peringatan juga nggak lagi iseng. Kunci dari obrolan itu semua, jawaban pertanyaanmu sampai detik, ini apa sih? Kalau nggak tahu, nanya. Yang kedua, jangan buru-buru, seneng, kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya, gitu. Terlalu sedih, dan lain-lain, akhirnya nggak pekas sama lockernya. Terlalu seneng juga kejebak, gitu akhirnya. Kayak gitu. Coba kita cek di awal yuk, kelengkapan dasar informasi lawan kerja. Nama perusahaannya jelas, nggak mirip-mirip. ABC, ABC Group, PT ABC, mirip-mirip gitu. Padahal sebenarnya, ayo nama realnya apa? Kalau buat temui terus, websitenya bener nggak itu, dan lain-lain, gitu. Kalau udah semacam itu, baru, gitu kan. Pokoknya tuh, gampang banget untuk ngelakuin ini, gitu. Cross check yang tadi aku bilang, gitu. Website, official sosmed, minimal Instagram, sama LinkedIn, gitu kan. Google Maps, terus ulasan Google mungkin. kadang digeling suka ada yang tanya-jawab, tuh tanya di grup juga. Boleh kan kita diskusi bareng, gitu. Itu akhirnya ya tadi saling mengingatkan. Karena celah-celahnya terlalu banyak, gitu. Jadi ya, kalau tadi kita anggap yang kamu lakukan, akhirnya kamu menyimpulkan, kayaknya ini nggak asli deh. Ya, aku tahu sih, sudut pandangmu kemana, arahnya kemana, gitu. Ya kan. Karena ibaratnya ya, tadi, gitu. Kalau kurang jelas, kurang lengkap, ini itu, gitu. Coba, nah kepakaan semacam ini nih, coba dicek yuk sama teman-teman, apalagi nanti kamu bilang, kamu adalah salah satu yang kena layoff, gitu kan. Ingetin aja teman-temanmu, layoff itu bukan akhir dari segalanya, gitu. Jangan kayak baru, ya elah, cuma layoff. Ntar kalau kamu udah keluar masuk-keluar masuk perusahaan, itu nggak ada rasanya tuh kayak gitu. Kalau awal kamu resign atau layoff, sama ya, itunya kan cuma sama-sama berhenti, kan itu kan, gitu. Ya udah, euforianya kayak gini, aduh, mana-mana gitu. Nanti kalau udah, kayak gitu biasa nanti kamu, serius. Ya aku ngomong gitu, cerah hati ya. Bukan sesuatu ibat, kak. Bukan akhir dari segalanya, gitu. Jadi kayak biasa aja, gitu. Kayak kamu nggak pernah keluar dari SMA masuk kuliah aja, kayak kamu nggak pernah lulus SD masuk SMP aja, gitu loh. Gitu kan. Itu aja, kita anggapnya dari sisi sana. Nah, gitu kan. Nah, udah. Nanti sambil jalan, kamu kehatian-hatian ini terus diterapkan. Karena apa? Karena ada loker palsu yang kelihatan palsu sejak awal. Ada yang ketahuan palsu itu di tengah. Ada yang ketahuan palsu setelah penempatan. Ini nggak bakal aku bahas lebih lanjut, ya. Nanti kita pucatkan inspirasi Anda, Anda, gitu. Oke. Ini dulu sisi generalnya. Wah, ini terlalu berbahaya. Apalagi yang belum kejawab ya tadi dari pertanyaanmu, ya. Karena ini aku benar-benar harus ngomong kemana-mana dulu, nih. Biar mindset-nya benar dulu, nih. Udah kok, udah apa ya. Udah dapet gitu poinnya. Berarti emang, kadang kan kita kalau misalnya ngelamar kerja tuh bukan ngeliat dulu perusahaannya. Dan benar tadi kata Bapak. Jadi kita validasi dulu nih yang terkait dari perusahaannya. Cari dulu, baru kita apply. Tapi biasanya kita kalau udah ngeliat, wah, ini sesuai nih sama kualifikasi gue nih. Ah, langsung daftar aja deh. Biasanya kan kita kayak gitu. Betul. Itu kan kebalik, gitu. Tadi yang kamu bilang juga, aku belum singgung dikit ya. Aku jadi ingat. Tadi kamu misalnya ngomong kelewat Jobstreet. Jobstreet itu ya, sekarang kan ada fitur report. Jadi kalau ada locker, kamu scroll ke bawah. Jadi misalnya kamu udah buka tuh, di-scroll ke bawah itu ada report, gitu. Ngasih flag di infolocker ini. Buat nandain tim Jobstreet untuk cek ini, gitu. Jadi ada fitur itu. Dulu kayaknya nggak ada, atau aku yang nggak ngeliat ya. Ada fitur report, gitu. Di link-in ada. Cuma di Jobstreet aku kayaknya baru tahun ini apa tahun kemarin, gitu. Aku baru lihat ada fitur report itu. Di mana kalau ada locker meragukan, kamu bisa report itu locker biar dicek lagi. Biasanya kalau di Jobstreet sama link-in atau platform lain mungkin mirip ya. Jadi ketidaklengkapan informasi locker, yang nggak lengkap nama petanya, apa-apa-apa gitu, atau terlalu lengkap, gitu. Sejak awal udah ngasih. Jabatan yang dibuka bisa dengan mudah dimasuki oleh banyak background pendidikan dengan gaji yang setinggi langit, kayak gitu. Jadi posisi ini mau diisi anak SMA, kuliah, S1, S2, S3, bisa. Gajinya sampai, wah, gitu. Kan ketidakwajaran nih, gitu. Kalau mau data, dia udah keluar tuh dari sebaran data normal, dari tren garisnya, ya sudah. Nah, itu bisa mencurigakan. Itu boleh kalau berhak report itu biar ditelusuri sama timnya, gitu. Ada fitur itu. Dan itu bagus juga, ya. Pokoknya jangan buru-buru nyimpulin dulu. Yang ada tuh kecenderungan, gitu. Oh, ada panggilan kerja di Ruko. Palsu, belum tentu. Aku bisa nyebut banyak. Aku pernah ngedatengin locker asli 100% banyak locker dan itu ke Ruko, gitu. Jadi kecenderungan, gitu. Domainnya Gmail, palsu. Ini enggak, cuma kecenderungan aja. Yang penting tadi, hasil penelitian aja, gitu. Jadi takutnya, ya, kita langsung asal ngejudge. Kalau di sini pasti palsu, di sini pasti asli. Ya enggak. Sekarang udah masalah makin muncul saat kemudahan itu makin mudah, gitu ya. Jadi kitanya sendiri yang harus ngefilter. Gitu. Oke. Apalagi nih, yang bisa kita diskusikan. Aku bahasnya gitu dulu, ya, yang general, ya. Aku kaget. Aku shang, lho. Aku shang, lho. Tiba-tiba pertanyaannya ini, gitu. Beneran, gitu. Terlalu, ini ya, sensitif. Iya, maksudku kayak, oke, hari ini enggak ada yang nanya itu, oke. Kenapa nanya itu? Enggak apa-apa, tapi bagus. Buat ngingetin yang lain. Kalau untuk pertanyaan mungkin itu, sih. Kalau untuk pertanyaan yang generalnya, ya. Cukup itu, ya? Tapi ke general, cukup itu aja. Sekarang kita masuk ke yang spesifik, oke? Oke. Oke. Terima kasih.